Semoga semuanya, baik. Saya mungkin tidak pernah membernyap berbicara tentang buku Harta Mahal-Mohad Pempoel. Ini bukunya saya tulis setelah selesai menulis saya ke program istigat di Arab Saudi. Setelah disertasi saya serahkan, ada waktu dari menyerahkan yang disertasi sampai sidang disertasi selama 9 bulan. Alhamdulillah, beri mudah-mudahan oleh Allah, saya mengumpulkan tesis dan disertasi di bidang amalan dari kampus tersebut, itu saya tulis menjadi buku. Ide ini muncul ketika saya membantu teman kakak kelas, bagian gara yaman, Dr. Muhammad bin Haileman Haji. Beliau punya ide untuk membuat e-book seluruh daftar isi eksis dan disertasi di fakultas syariah. Jumlahnya lebih dari sekitar 1.100 lebih eksis dan disertasi, dan itu ilmiah semuanya dan kasarnya kontemporan. Saya lihat, ini sebuah khasana ilmiah yang luar biasa. Karena, mulai ditulis dari sudah saat 1968, tesis yang pertama adalah tesis milik Syekh Soleh Profesor-Doktor Solehem Pauza dan Pauza. Beliau sekarang terang besar kanyasatnya dengan judul Berjudul Desertasi yang pertama disidangkan dan ditulis juga oleh beliau. Berjudul Halal dan haram tentang daging impor Itu sekitar tahun 9 Sampai saya pulang pada saat itu Sampai tahun 2012 Sangat banyak tes insertasi Yang berguna dan bermanfaat Di waktu ketika Saya bekerja pada teman-teman tersebut Ngetik semua Semua Dan terisi tes insertasi itu Terbayang oleh saya Ini ilmu yang banyak Kalau saya bawa ke Indonesia dan saya Dan luar biasa manfaatnya Tapi kan tidak boleh Tidak boleh saya Walaupun ada sebentuk Soap kopi Walaupun saya diberikan kesempatan Untuk mengkopi Dari data isi Saya sekalian kopi isinya Tidak boleh Kalau saya bawa suku luar biasa Mampak bagi umat Karena Indonesia kan 200 juta pemusuliminya Lebih Di sana Apalagi 20 juta pemusulimin Tapi karena mereka mempunyai Apa Kesempatan belajar Dan bahasa Yang membahas Sahab Dan lingkungan- lingkungan Di sana Sangat lingkungan ilmiah Mendukung Untuk menulis Ya Maka Ini Tiga tersebut Tapi Karena itu Bagian dari pencurian Saya tidak mau Maka Saya tulis buku Kalau buku kan Tidak ada yang memasalahkan Kalau buku Kemudian jadikan semuanya referensi Maka Bisa dilihat di buku saya Di referensinya Hampir 70% adalah Esis dan disertasi Yang ada di sana Dan tidak Sebagian dicetak Sebagian belum Sebagian ada yang dicetak Beberapa Setiap saya Seperti tempat emrol Atau tempat emrol Biasanya saya selalu Pesan teman-teman Coba lihat Esis dan disertasi Yang dicetak Baru Kalau boleh Nanti insya Allah Saya bayarkan Ada sekitar 100 rupi Referensi Jadi buku ini Sesuatu Partan versi Sebagian Besarnya Adalah Esis dan disertasi Seolah Tauzan Esis Malam Semua disertasi Kudus Sembilia Ini disertasi Disertasi Alhamdulillah Al-Fairi Nawal Dilihatkan Salat Kudus Dalam Zakat Juga Ini disertasi Kemudian Al-Ikhirwalan Masrafiyah Transfer Hukum Transfer Setelah Karyat 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 Ilmiah Yang bisa Permanfaat Bagi Kau muslim Alhamdulillah Saya dimudahkan Allah Saya temukan Buku Salah Seorang Terima kasih Al-Fairi 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 Apa arti Mistah Mistah Apa arti Mistah Sering nama Masjid Mistah Mujana Apa arti Mistah Punci Iya kan Sama Badan Apa Sinonimnya Sama Dengan Mistah Jadi Kalau nama Anda Mistah Ganti Kalau Perempuannya Mistah Artinya Kunci Juga Berita Julf Muhamadat Julf Kunci Muhamadat Itu Itu adalah Pengantar Dari Disertasi Beliau Yang berjudul Tentang Al-Mulad Al-Masrafiyah Yaitu Di Dalam Akad-akad Di Lebah Keuangan Di Lebah Keuangan Beliau Menyusut Mengatakan Baruasanya Seluruh Muamadat Itu Kembali Ketiga Pokok Utama Seluruh Muamadat Seluruh Transaksi Kembali Ketiga Pokok Utama Pada Pertama Sebelum Beliau Memberikan Kunci Ini Beliau Menjelaskan Kaedah Di Dalam Ketiga Muamadat Adalah Naslu Muamadat Dan Ibarat Berdasarnya Setiap Muamadat Transaksi Setiap Seluruh Transaksi Pada Pokok Dasarnya Hukumnya Boleh Berbeda Dengan Ibadat Ibadat Pada Dasarnya Hukumnya Tidak Boleh Dilakukan Kecuali Ada Dalil Dari Nas Kalau Muamadat Tidak Lakukan Semua Muamadat Boleh Sehingga Inovasi Inovasi Transaksi Setiap Hari Menjur Ya Lalu Bagaimana Ini Mengatakan Sesuai Syari Atau Tidak Bila Tidak Melanggar Salah Satu Dari Tiga Kaedah Tidak Ada Limba Di Sana Tidak Ada Tidak Jelasan Atau Judi Bagian Dari Itu Tidak Ada Kezaliman Hukum Asana Telah Muamadat Kaedah Ini Lama Sudah Disebutkan Dari Para Ulama Lima Masyari Menjelaskan Di kitabnya Al-Risala Bahwa Setiap Terasaksi Perniagaan Dan Bisnis Apapun Jadisa Saksinya Selagi Tidak Malam Ya Tidak Ada Libba Selagi Tidak Ada Unsur Libba Di Dalamnya Tidak Ada Unsur Koron Di Dalamnya Tidak Ada Unsur Kezaliman Di Dalamnya Hukum Artinya Silahkan Buat Transaksi Yang Belum Ada Di Kota Orang Berbeda Dengan Ibadah Jangan Lampu Ibadah Yang Tidak Dijantung Rasulullah S.A.W. Tapi Kalau Berbisnis Ya Tidak Tidak Mungkin Bukan Saja Harus Berbisnis Seperti Dekat Rasulullah Rasulullah Berdagang Ke Kemana Syah Itu Objek Dagangnya Apa Yang Beliau Bawa Apa Tidak 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 Kalau Sehingga Dekat Seperti Rasulullah Saya Dekat Beras Emang Rasulullah Dekat Beras Tidak Masalah Rasulullah Tidak Beras Saya Ingin Berdagang Seperti Rasulullah Saya Jualnya Ikan Nasir Rasulullah Pernah Jual Ikan Nasir Rasulullah Mungkin Tidak Kenal Ikan Nasir Ikan Teri Karena Beliau Hidup Di Gurun Ikan Dihara Beliau Objek Dagangnya Beliau Bawa Adalah Al-Undum Al-Undum Itu Adalah Kulit Kulit Adalah Bahan Untuk Peralatan Hidup Di masa itu Untuk Tempat Air Minum Kalau Di Indonesia Kan Pakai Gedi Itu Kalau Di Arab Pakai Kulit Untuk Bidu Pakai Alas Pakai Kulit Makan Makan Terbuat Terbuat Dari Kulit Semuanya Kulit Itu Yang Boleh Buat Kalau Ada Kulitnya Kulit Lontar Bisa Hukum Masa Dua Ma'ala Silahkan Jual Lepas Saja Boleh Selagi Tidak Dilarang Oleh Rasulullah S.A.W Kalau Ternyata Yang Dijual Ada Unsur Najis Ada Unsur Dilarang Dalam Syariat Ada Unsur Badinya Ada Turunannya Ya Maka Sekarang Ada Ramangan Hentikan Kalau Tidak Silahkan Ataupun Juga Dengan Demikian Seorang Muslim Diluas Kala Allah Cara Untuk Menjadi Seki Tadi Tetapi Bagaimana Kita Mengatakan Saya Ingin Bisnis Puberti Bama InsyaAllah Puberti Tidak Ada Kezaliman Karena Membantu Orang Dapatkan Rumah Zaliman Tidak Tidak Membantu Dapatkan Rumah Wah Harus Kemudian Tidak Mengandung Perjudian Yang Saya Jual Rumah Bukan Menjudi Kemudian Tidak Mengandung Riba Apa Itu Riba Tidak Lagi Ketahui Dahulu Riba Adalah Pertampahan Dari Muta Bila Bila Dia Terlambat Membayar Anda Tentukan Jual Rumah Jalan Yang Bisa Bayar Cash Dengan Cacil Cilan Bila Terlambat Dia Membayar Jangan Kenakan Pertampahan Bila Dikenakan Pertampahan Terjadi Di Sana Libat InsyaAllah Tidak Ada Terlambat Tidak Ada Masalah Kalau Dia Beberapa Terlambat Dan Sepertinya Tidak Ada Etikat Baik Rumah Tadi Atau Rumah Yang Lain Saya Sita Kemudian Saya Jual Saya Ambil Sisa Lutang Saya Sisa Piltah Saya Bila Ada Kelebih Saya Kembalikan Kepada Dia Sehingga Tidak Ada Lupa Lima Juga Dan Tidak Daribah Dengan Demikian Diberkanya Sa'andar Aliyah Dan Terbantu Kau Muslimin Anda Dapat Rumah Dan Anda Dapat Pahala Dan Dapat Uang Dengan Halam Bilih Itu Juga Profesi Yang Lalu Ibu Terlambat Lebih Sebagai Tidak Terbantu Orang Dari Sakit Yang Sembuh Dari Sakit Alhamdulillah Saya Juga Bisa Berbicara Seperti Sekarang Ini Diantaranya Juga Setelah Pemudahan Dari Allah Berkut Dari Beberapa Tidak Dokter Jeleng Monohair Tidak Di 2015 Saya Kraniatomi Selama 17 Jat Dari RSPM Dan Tidak Dokter Bisa Selalu Bisa Berikan Pencerahan Ilmu Agama Kepada Penguslim Karena Saya Baca Dari Buku Ustaz Mudra Diorang Padang Saya Baca Buku Ustaz Saya Teringat Buku 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 Saya Tidak Buku 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 Semoga Setiap Pahal Buku 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 Dengan Demikian Masya Allah Sekarang Saya Katakan Yang Tadi Saya Malah Berkansaksi Saya Tetap Bayar Ke Pihak rumah sakit Tapi Masya Lihat Untuk Sip Dokter Kosong Semoga Allah Berikan Baharan Terlebih Banyak Dokter Sibuk Memuruskan Kamar Dan segala macam Tempat Semoga Menjadi Amal Maka Kalau seorang Muslim tidak Menerti Ini Tidak Menerti Mana yang Dibolehkan syariat Mana yang tidak Memang Dia dapat Harta Tidak Tidak Tanya 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 Manta Presiden Gustur Dia kepolakini Katanya kan berapa? Tapi saya harus bayar itu Katanya dia tinggal di luxtap Sekian 200 trintah Tapi harus kita juga Tapi Allah SWT Sehingga dia bisa Menerima sebuah selanjutnya juga Walhasil, andai pun saya bayar Halal bagi dia Dan Kemudian Dapat manfaat Bisa memberikan Kembali kesehatan kepada Keseorang Dan terguna bagi Masyarakat lainnya Maka Ini tentu berbeda seorang muslim Yang promisi sebagai dokter Dengan muslim yang hanya Sekedar mencari kata saja Yang tidak punya niat Seperti itu dia menimbulkan Manusia agar sehat Terbantu Terbantu orang tersebut Untuk menjalani ibadah pada Allah SWT Saya punya niatnya Umurnya sudah 80 lebih Matanya Adakan harap Dan sehingga Maka itu tidak jelas Lalu Orang tua saya Alhamdulillah kami Berembuk untuk membantu Biaya operasi Alhamdulillah Alhamdulillah Sembuh Pertama yang dia lihat adalah Al-Quran Alhamdulillah Saya bisa lagi Baca Al-Quran Ini Inti Jasa dari seorang dokter Tadi sudah dibayarkan Dapatnya dunia ini Selain dapat dunianya Terbantu orang Bisa membaca Al-Quran Itu kebahagiaan bisa membaca Al-Quran Kembali ke luar biasa Bisa ada anak cucunya kebahagiaan Tapi yang pertama Yang pertama dilihatnya Bukan anak cucunya Tapi ada Al-Quran Dengan jasa profesi Lampak dan ibu yang terhormat Sebagai simetis Dan terbesar Allah SWT Saya kira mungkin Cukup Perolok Menangkap dari saya Kita ke institusi lebih baik Membahas tentang Apa-apa yang diragukan Dalam profesi Perlu didiskusikan Dalam Profesi Perlindungan Transakti-transakti Akan ke syariah Dan mohon maaf Saya beberapa hari yang lalu Muncul ke profesi rojat Dengan profesi Itu bukan status saya Dalam antara ekonomi syariah Karena saya tulis di Buku Kota Haram Tentang masalah Gelatih babi Dan Ada hubungan babi Dengan Faksin meningitis Ya Karena Itu Bapak Profesor Beliau Tidak mau Ceramah sendirian Kau sudah bisa tinggi Salah-salah mustah Tapi saya sudah capek Beritakan kepada umat Tapi tidak ada yang mau dengar Karena Tidak ada Landasan ilmu syariahnya Kemudian Teman-teman Di Radio Raja Di Radio Saraja Minta kesedaran saya Mendantinya beliau Dari sisi Kesariahannya Bukan di jawatan ekonomi Tetapi Karena saya pernah membahas Itu di dalam Untuk saya Saya merujuk kepada Tidak ada Tesis Doktor Basim Al-Falofi Di Tidak Suleiman Tentang Tidak 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 Hukum Permasalah Kortemporal Dalam pesuci Dalam pesuci Tentu dibahas Masalah najis Masalah najis Masalah bagi Dan turunannya Sekarang bukan luar biasa Turunan bagi Bukan bagi Murni saja Bahasanya Tapi adalah turunannya Sebetulnya Selamat Limpin Dan lainnya Yang dipergunakan luas Ya Maka Sebagai itu Saya dihutang Untuk memberikan Bukan sebagai Apa kita Sebagai Yang sering didengar Dari muslimin Sebagai ekonomi Islam Bukan Saya akan anggap Saya jualan vaksin Karena ekonomi Islam Pantasan Saya jualan vaksin Tidak Dari komunitas saya Karena saya Dan belum ada Sesuatu yang menulis Sesuatu yang menulis Tunggu Tengah Menulis tentang hal tersebut Hanya itu saja Ya Silahkan Bapak Ibu Bismillah Ya Bapak Ibu Jika ada yang ditanyakan Silahkan 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 Ibu Maiknya Maiknya Bapak Silahkan Ibu Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Boleh sebutkan nama Ada tempat prakteknya Dimana Baik Masya Masya Ya Wakti Dari Masya 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 vanity hem Saat ini ada pasien untuk low seorang wanita yang mau dilakukan steril Steril untuk tidak punya anak lagi Jadi dia kan pasti terjadi dengan tentang objek ya? Sementara kita seperti teman-teman di belakang ya, kita tidak mengikuti apokasi ya, karena punya tertentu yang dia harus berhenti untuk punya anak, apakah karena dia sudah punya anak punya, dia tidak mengayang untuk pasien itu, atau apapun itu, tapi kan kita sebelumnya tidak tahu ya? Bagaimana kita sebagai dokter administrasi, seandainya ada pasien yang saya minta di steril, tapi kita tidak tahu. Mungkin dia sudah tidak punya anak bukti, yang salah stop-stop yang kita tidak tahu. Sementara kita, akhirnya sebagai dokter administrasi, kan kita melakukan jauh bisa masuk pasien. Iya. Ibu, bukan kebijakan, bukan di tangan ibu kalian. Buat yang membantu, apa, jalannya semua operasi agar melancarkan, ya. Apakah kita ikut, kita masuk? Bodosat atau tidak kalau menujuannya tidak benar. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala memang melarang kita untuk membunuh anak. Dua ayat Allah muhatakah. Jangan bunuh anak kalian karena miskin. Berarti orang pun miskin, miskin, takut punya anak banyak. Kedua. Khosh yata'imrah. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Berarti dia miskin atau tidak? Ya tidak miskin, tapi takut kalau terlalu banyak nanti jadi miskin. Dua-duanya dia harap karena ada Allah. Allah dalam ayat sebut menjawab. Dia anak itu dan kamu, kami yang berlezekinya bukan kamu, kata Allah SWT. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, kamu dan dia, saya berlezekinya bukan kamu. Ya. Maka ini sebuah penentangan kepada ketentuan Allah SWT. Terlepas dari konspirasi dan segala macam. Ya kita seorang manusia, tubuh kita bukan milik kita. Kita boleh seenaknya, kita lakukan kepada kita. Dia milik Allah SWT, dia amanah. Intinya, kapan Allah ini nakbir, siapa yang bisa menahan? Wakti ilaman Allah SWT, kata Allah. Siapa yang bisa memberikan pengobatan ketika Allah ingin menjawab nyawanya? Ada yang bisa? Tidak. Walaupun, Profesor yang profesor ilmu pendokteran tidak bisa menahan kalau Allah ingin menjawab nyawanya. Atau Allah ingin menjawab salah satu nyakmat fungsi organ tubuhnya. Ada yang bisa menahan? Tidak. Berarti dia bukan milik kita. Medik Allah SWT dan kita boleh harap. Kalau alasannya syar'i. Apa alasan syar'i itu? Ada putus syar'i. Ya. Seperti semuanya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dalam kasus hamil umamanya dan lahir dengan sesar. Sesara yang keempat masih boleh atau kemungkinan psikotiki atau tidak? Ya masih aman. Tiga masih aman insya'Allah. Ya. Walaupun ada teman-teman dari Rusia katanya. Kalau di Rusia masih bisa. Empat sampai lima besar masih bisa. Ya. 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 Karena kondisi itu boleh ibu bantu. Stereo. Stereo. Maka dengan demikian tentu harus ditanyakan dulu. Bisa ada sedokternya. Ibu besok pada. Operasi stereo. Ibu jadi bagian dari tim ya pada stesenya ya. Maaf pak itu kasusnya apa pak? Oh dia begini, begini, begini. Ya. Dia sudah empat kali atau tiga kali sesar. Dan khawatir. Baru menopor masalah nanti kalau dia nampil. Siapa? Alhamdulillah. 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 Tapi ketika pemainnya mengatakan. Nggak ada yang cuma punya. Nggak pengen hampir lagi capek. Haa. Dia pengen hidup senang. Makanya alasanya. Kalau gitu ya. Istilah medisnya. Alhamdulillah apa ya? Alhamdulillah. 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 Pak maaf saya nggak ikut. Bisa. Bisa. Maksudnya bisa nggak hak kita ya atau tidak. Kita seorang muslim hidup Bukan untuk dunia Bukan untuk merusak manusia yang lain Tapi untuk membantu Memperbaiki Kalau tadi yang dilakukan Dia merusak dan perbaiki Dirinya sendiri Enggak, kalau dalam kasus non-medis tadi Merusak dirinya sendiri Walaupun tidak dapat V kita dari Kegiatan ini Maksud bagian orang yang berdosa Atau lagi kemudian mendapatkan V dari perbuatan tersebut Walaupun tidak Bapak Ibu dokter yang lain Ya, sedang lagi Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Yang ini saya banyakan adalah Boleh menangkan dari Cepat-bapak Ibu Saya Mokosiswanto Saya sebagai Private Consultant Apa? Private Consultant di Health Business Administration Semakin saya paham Saya sebagai Konsultan di Administrasi Bisnis Kesehatan Yang ingin saya tanyakan mengenai sistem pembiayaan di bidang kesehatan Pembiayaan di bidang kesehatan kita ada pembiayaan rumah sakit Ada pembiayaan individu dokter Untuk pembiayaan di rumah sakit Kita sendiri banyak Terbentur pada hal-hal Kalau kita ingin menjalankan konsep semua malah Kita banyak terbentur pada hal-hal Kebijakan pemerintah Kita terbentur pada kontrak kerjasama Dengan pihak lain Dan Dalam menentukan Bidokter di rumah sakit Kalau kami sebagai pengolahan rumah sakit Kira-kira parameternya Apa yang bisa kita pegang Untuk kita bisa duduk bersama dokter Menjalankan mengenai B Dan kalau saya sebagai dokter pribadi Apakah Saya selalu harus membuat B0 Itu meluntung dalam konsep ini Atau bagaimana parameternya Itu yang boleh kata-kata Amin, baik-baik Assalamualaikum Ya Terutama mengenai pembiayaan rumah sakit Terbentur dengan aturan-aturan Pembiayaan yang sudah ada Bila aturan tersebut Tidak berbentangan dengan syariat Allah Tidak ada usul hibahnya Tidak ada usul wabahnya dan kewabahnya Suatu aturan yang harus kita lakukan Dan tidak tahan Bahkan Allah memberitahkan Tidak ada usul hibahnya dan kewabahnya dan kewabahnya Tidak ada usul hibahnya dan para pemimpin Berarti pengatuh kebijakan dan pemerintah Tapi bila bertentangan dengan Allah dan rasulnya Pembiayaan-pembiayaan seluruh mengatuh usul hibah Kita bukan mudah aturan Kita mudah Allah Yang menciptakan kita bukan pemerintah Tapi Allah Yang memberi rezeki kita bukan pemerintah Tapi Allah Oleh karena itu Semaksimal mungkin Yang bisa kita lakukan Kita lakukan Cuma memang kebanyakan kaum muslimin dan manusia Biasanya kan Tidak mau Mengambil resiko Tidak mau berusaha Tidak mau berjuang Kemudahlah pasrah aja Tidak ada begitu Sehingga Berasal dengan darurat Bagaimana lagi saya hidup di negara seperti ini Padahal sebetulnya Kalau kita mau berusaha Dan mau meminta Dan mau Dan kita Kita selesai Nanti syariat Kan kita lebih tahu kebutuhan kita Ya atau tidak Dan insya Allah Kita bisa meminta Sesuai dari kebutuhan kita Jangan Gambang yang sering saya Gambarkan Pada kaum muslimin Dalam permasalahan Pembiayaan dan yang lain sedih Ketika Seorang tahu penyakitnya Bahwa dia ada penyakit Ini gula Ada ini Ada ini Pantangannya Jangan ini Makan ini Makan ini Ketika dia ingin makan Beli bakso Kalau banyak Dia besar Tidak pakai garam Atau garamnya saya ambil Tidak pakai bincit Tidak pakai Kautin Mie kuning Atau macam-macam Tidak pakai mie kuning Baksonya saja Bisa atau tidak Bisa Karena dia tahu Kebetulannya Kalau dia bilang Gak bisa Kita tinggal cari Yang bisa Jadi ketika Orang gak tahu Penyakit apa Yang dideritanya Standar Pak suruh Lengkau Seperti itu Ya udah Dia terima saja Pulang ke rumah Kaki sakit Tensi Segala macam Dia terima kasih Ketika soal muslim Tahu bahwa Umpamanya Ada riba Ada riba Dalam Pasaksi Sehari-hari dia Anggap Umpamanya Dalam masalah Rekening Rekening Pribadi Umpamanya Mengandung Usul riba Dia Mengatakan Kebang Saya gak mau Ada bunga Dalam Rekening Saya Tidak mau Juga Ada Bersetujuan Saya dulu Kita buka Rekening Karena Adis itu Pemegang Rekening Diberikan bunga Saya Ini coret Itu Sibang Mau atau tidak Awalnya Mungkin Dia bilang Oh Gak bisa Kalau saya tetap Seperti ini Saya sakit Allah Tuhan Saya marah Saya Saya Dibosukkan oleh Allah Kedalam neraka Nanti Biar saya Cari Panggil Lain Nanti Dia pakai Lebih Banyak Jangan jauh Sini Bisa Jangan jauh Banyak Sini Bisa Kase Dua Tiga Banyak Kase Seperti Tiga Seorang Teman Dia Seorang Bistromis Sikobor Kis Pulau Rombok Lalu Nanyakan Ustaz Saya Mesti Buka Bukan Bank 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 Karena Ada Pulau Fasilitas Yang Tidak Ada Bank Bank Bagaimana Minta maukan bunganya dan corek transaksi bahwa ada diberikan bunga ribat memang dia mau coba saya terbang sampai di Jakarta dan yang luar besoknya Alhamdulillah mau dia sudah sama dia gak mau saya getah kalau saya, anda tidak mau saya cari bank ilmu yang positifnya ada tapi dia mau karena dia sudah prioritas sekarang bahkan bank konvensional sudah menyediakan aplikasi kalau mau corek tinggal kalau mana di corek bank BJA pun sekarang mau dia karena hilang masalah mana dia ketika BPJS belum dulu masalah BPJS belum di menang-menangkan dari pemerintah saya ini terdiskusi oleh Bapak Tengkar Budi Santoso kalau Duki Wok itu beliau sebadai Direktur Keikut Persesahan BPJS Nasional yang gak tahu sekarang masih beliau sudah ganti itu di tahun 2013-an 2013-an dia diskusi Ustaz ini BPJS akan diundang-undangkan tanpa yang menurut Ustaz masih belum cerai yang menurut dia jelaskan gini-gini masalah karena saya katakan secara baris misalnya karena sistem BPJS ini jauh lebih baik dari asuransi syariah sekalipun di asuransi syariah di Indonesia dan dunia mana pun ada gak peserta gratis ada atau tidak gak ada di BPJS ada gak peserta gratis ada yaitu untuk para fakir miskin berarti yang fakir miskin terbantu biaya kesehatannya tanpa bayar satu sehat pun juga baik atau tidak baik saya katakan ini sudah syarih memang begini kondusunimin saling membantu yang tidak mampu dapat biaya kesehatan perayaan kesehatan dengan biaya nol Anda yang mampu walaupun gak sakit dalam waktu itu lah gak hilang mengandat dipakai oleh kaum musuh terkau yang pakai musuh yang sakit rugi atau tidak enggak walaupun kalau dalam filosofi asuransi yang konvensional ini tidak ada yang gratis ya makanya jolibat cuma saya katakan saya katakan katanya ada keterlambatan betul Ustaz bisa dihilangkan kenapa itu teribanya di situ artinya ini secara filosofinya ini ide yang bagus sekali dan sangat mudah-mudahan yang berlampaan ya dan sangat terbatu kaum muslimin yang berlampaan yang lemah tetapi tinggal lagi ada satu teribanya jendal keterlambatan oh iya betul Ustaz lalu solusinya Ustaz saya katakan solusinya bagian tidak ikut langsung diputus tanpa ada denda sehingga orang takut karena kalau diputus nanti ketika dia ikut lagi dia harus mulus lagi dari awal bukankah tujuan denda itu adalah untuk pendisiplin orang membayar iuran premium iya Ustaz coba lebih disiplin mana orang yang punya listrik berbayar dengan pasca bayar yang pasca bayar terlambat dikenakan denda tapi tetap nyambung listriknya dan itu hukumnya riba ada dendanya disiplin gak dia bayar kalau terlambat gak mati kalau yang pra bayar terlambat tidak ada denda langsung padam disiplin atau tidak disiplin berarti kan hanya angkalan-angkalan saja kalau dikatakan bahwasannya denda itu adalah untuk memberorang disiplin kalau dihukumnya mulai dalam persyatat islam gak ada masalah silahkan tapi ada lakangan dari Allah tentang ibadah dan sudah diberjain lihat angzirni asidka beri al-moshat laku membayar tanggungan tanggungan kewajiban atau tanpa memidawannya itu sudah diberjain lihat insyaallah saya berjuangkan tapi saya tidak tahu hasilnya apakah akan disetujui oleh pemerintah atau tidak tapi dia berjuangkan sehingga kemudian pernah sempat denda dihilangkan ya dia pernah sempat denda dihilangkan kemudian datang aturan yang terbarunya diperkecil skop dendanya yaitu berjian tidak membayar dan kemudian diambilkan kembali bila dia dalam masa 45 hari yang menyelamaktif digunakan terawak dikenakan denda ya atau tidak berarti mengecil atau tidak dendanya skop ribanya mengecil atau tidak mengecil ya tapi sempat pernah hilangkan lebih bagus ya walhasil maksud saya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan apalagi kalau ada yang di bu 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 dan kuat kuat pada bidang 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 terus diberkuasa dalam hal ini karena selesai dokter dokter itu kan berapa hafifah jadi dari keluarga bangsa ini dan yang mana itu juga sehingga sering berkebijakan kalau mereka nanti syariah Allah dengan baik kemungkinan ha minggu tadi bisa dihapuskan sama sekali kalau tadi cuma satu dokter 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 mudi santos bisa merinam segal tadi bisa tepat hilang kemudian muncul lagi tuntutan dari DPR dan apalagi kalau mamanya berada di bu dokter masya Allah memberikan kemudahan oleh Allah sewojar jika itu lewat di beja anda anda katakan tidak karena masalahnya Allah marah itu saja kalau kalau Allah tidak marah tidak masalah tidak kita lakukan kita bantu kita dukung tapi ketika Allah marah tentu kita takut bukan Allah s.w.t mengatakan wassama wadu makbiyyatun yawmantiyyamati biyakit wal mangsa Allah menangsa Allah mengatakan dalam Al-Quran di hari kiamat bumi dalam genggaman tangan Allah dan langit diripat oleh Allah s.w.t berarti Allah kecil atau besar sangat besar sekali berapa persen besarnya anda kita dengan bumi satu banding berapa kalau Allah murga dan marah apa yang bisa kita lakukan oleh kala itu agar Allah sudah berikan ketentuan saya lakukan ini aku marah pada Allah agar berjari maka kita berhati-hati dalam menentu tidak akan kita sudah bukan siapa-siapa penjeniusan kebintaran keahalian kemocionalisme yang diberikan kepada Allah kepada kita hari ini di hari ini juga bisa Allah detik-detik ini juga bisa Allah cabut dari diri kita bisa tidak tidak mungkin lalu apa kita semuanya korun fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan belum ada manusia yang mengaku diri sebagai Tuhan dalam satu setengah hari Allah menelamkan dia di tempat yang pada rentak ketika dia mengatakan orang yang berkaya sepanjang sejarah buat manusia yang dia di mana dia di Mesir kan ya dia di Mesir dia di Mesir dia di Mesir tapi artanya sampai di Pulau Jawa sampai di Pulau Sumatera seteringnya ketika ada yang itu dapat emas kita punya siapa entah Baden atau Tanda katakan dia di Mesir tapi emasnya di Indonesia pun ada sampai segitu kayaknya kata Allah ketika di suatu hari dia mau menyembuhkan kesombongannya semua hartanya dibawa dikeluarkan dia dapat manusia semuanya emasnya semua berbeda-beda diangkat hartanya yang datang diangkat oleh Puti Gotong bahwa Al-Buju kuat tidak kuat mengangkatnya berat emas puti-puti emas isi koma-kama emasnya banyak sampai ke Indonesia abudullah sampai ke Indonesia tapi dalam sekejap mata Allah tergelamkan dia dan seluruh hartanya apa yang bisa disembuhkan ya oleh si dokter berapa kita juga akan berpikir tidak mungkin tidak mungkin cuma dasar-dasar apa yang kita pegang sehingga kita sesuai dengan konsep Islam dalam masalah harga dalam masalah harga tidak ada yang boleh mematok harga pemerintah tidak akan mematok harga ketika Rasulullah Rasulullah SAW yang ini berkira dari wajar dari iman ketika Rasulullah SAW tidak tanya daripada sahabat yang kemampuannya mendengar kebawa Rasulullah harga tinggi SAW membuat harga tentukan harga atau makanan pokok Rasulullah agar para sahabat yang kaya tidak seenaknya menaikkan harga ketika terjadi musim banyak seperti ini dijawab oleh Rasulullah yang menetap harga adalah Allah Allah yang menyentikan makanan punan pokok dan Allah yang membukanya ketika sempit harganya naik ketika terbuka makanan pokok jumlah besar harganya turun itu Allah yang nantuk aku tidak melakukan itu karena aku takut ketika nanti bertemu dengan Allah aku melakukan terzaliman kepada manusia karena bila Rasulullah menetapkan harga siapa yang terzalimi berdatang ketika karena ketika musim panggil raya kebutuhan paham banyak otomatis untuk para pedagang kecil atau besar kecil ketika terjadi musim panjang klik persediaan makanan sedikit otomatis harga makanan jadi tinggi atau tinggi berarti saat itu Allah ingin memberikan keuntungan kepada para pedagang kalau ditetapkan berarti akan mas walimi para pedagang untuk itu saatnya dia panen untuk panen raya ya karena terus mas tidak memutapkan harga dan lihat ketika harga seperti contoh umamanya ini satu kasus saja lelumur bahasanya di situasi sisi kasus BPM ditetapkan kasus gas untuk gas agung kecil ketika ditetapkan harganya orang membuat kalau BPM jelas ketika harganya ditetapkan dan orang ingin mendapat untung besar caranya bagaimana mentera dimainkan ya atau tidak menunjuk indikator mentera 100 liter tapi kalau dimasukin ke literan tidak penuh balik 9 atau 8 atau 0,9 atau 0,8 atau 0,4 setengah ini kenapa karena kalau diikuti tidak dapat untung kalau tidak diikuti yang memainkan mentera dan ini musibah besar Allah juga satu kaum karena mereka memainkan mentera timbangan dan takanan selamat bagi orang yang mainkan menjana mainkan timbangan itu dampaknya maka masalah harga tidak pernah yang berkangan begitu juga dengan harga sebuah jasa profesi serta saya Allah dalam profesi dokter di Indonesia saya kira jasanya masih tinggi dibandingkan dengan profesi yang lain iya atau tidak atau tidak saya sampaikan profesi dokter dibawa pengacara tapi resiko tertinggi resiko pekerjaan tertinggi itu ada pilot ada dokter ustad ketinggian siklnya itu salah maku masuk teraka orang karena nanti jatuh dari pesawat siapa tahu dalam sampah yang ibadah syahid matinya kalau ustad salah maku masuk teraka orang ustad nya dimana pasti ikut karena dia pendapatnya salah saya gambarkan di Mesir dahulu di Mesir dahulu profesi dokter terlaka sehingga gantinya tinggi orang mempunyai menjadi dokter tapi kemudian jumlah dokter banyak sampai terjadi profesi dokter menjadi jasanya imbalan materialnya kecil saya dulu waktu kuliah di Libya ada seorang dosen saya dokter 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 umum dokter dan ilmu bahasa arab gramatika nah ketika kita tanyakan kenapa karena dia tidak hidup saya tidak bisa makan saya dengan profesi dokter di Mesir karena dokter banyak umumnya di Timon Tengah dokter dari Mesir semua di Saudi dokter semua dari Mesir di Saudi dokter sedikit masih besar di Jakarta mungkin seperti tetapi di daerah yang kurang dokter saya kira profesi dokter sangat diragai dengan harga yang jauh di profesi yang lain maka ini dalam masalah harga yang waktanya tadi kembali kebetulan ketentuan yang Allah tentukan asal saling redor makanya Allah mengatakan ilah ataupun dijalatan Allah menurut mencari dagang yang kalian saling redor jual jasakan dagang menjual jasa asal redor dokternya tidak ada masalah bukan berarti nol juga dokter yang minta saya minta tinggi sekian saya tahu tidak ada masalah sahabat Rasulullah s.a.w. mengobati para suku sahabat ini para sahabat ini melakukan perjalanan dan mereka melalui kadang lapar melalui sebuah kampung di kampung tersebut mereka minta dijamu makan mereka tidak mau ngasih makan menjual itu kan biasanya adat di masa jahili yang diharap itu orang dalam perjalanan musafir ya musafir itu kalau habis bekarnya tinggal datang ke rumah pemukah masyarakat di sana masyarakat menjamu dengan jamuan yang baik itu adat manusia dari masa ke masa ketika sahabat indir itu rasul luar sebuah musik mereka menjamu kau mereka tidak dijamu kau tidak mau menjamu dan mereka pun lewat ternyata kepala suku mereka dalam keadaan sakit meriam yang luar biasa lalu ada iblis dari salah seorang anggota suku tadi itu kayaknya lewat tadi itu orangnya dari perawakan mukanya dari tampilan wajarnya dari orang-orang yang mungkin kalau bisa mengobati warstuk kita ya waktu berobat seperti itu dalam sakit apapun sama seperti orang dalam keadaan tenggelam kira-kira kalau tenggelam merumput dipegang bisa gak nyelamat dia enggak kan tapi apapun dipegang 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 ada lumput dipegang dipegang juga lumput tidak masuk akal karena kondisinya sudah seperti maka mereka mengatakan jangan dia bisa obat dia udah panggil aja maka dibagi para sahabat sesudah datangi oleh orang kampung itu lalu para sahabat mengatakan kami tadi minta makan kalian gak ngasih sekarang minta diobat boleh tapi dengan syarat sekotian beri kami sekelompolan upahnya sekelompolan kami sekelompolan kami itu berapa ekor mungkin bisa 50 60 terus gitu untuk kompresin kepala suku yang sakit siap kata mereka ini berarti 1 60 kami sekali obat jadi mahal ini karena umat umat abu bakar kata gaji beliau sebagai khalifah sebagai pemimpin wadis di waktu itu sehari 5 setengah kamping sehari 5 setengah kamping ini berapa kali gaji khalifah berarti 120 kali kan 100% dari gaji khalifah dia minta 60 kor kami siap kata mereka dia datang ke sana cuma membacakan an fatihah di tiupkan kepada sempur gitu sempur langsung kepala sempur sempur bagaimana logikanya logikanya luar biasa karena itu kalab Allah kalau Allah pasti menyembuh tapi lalu kenyata ustaz ustaz kan dua sakit kenapa enggak dibaca hati banyak banyak sebenarnya dia sudah lakukan tapi belum Allah tergih semu kata Ibn Al-Qa'yi bukan salah nyambungan ada waktu itu seminggu sebelum saya berhasil ke Nitor ada teman dari reyat datang dia memberikan plat training ke Nipiat tentang pemakar syariah semuanya terolak lewat haji datang sengaja dari bandara sengaja minta diatakan ke rumah saya yang 10 dia rupiah dibacakan al-Quran dan dia berhasil sebuah sebanyak-banyaknya kemudian berumah kata Allah tetap medis dijalani dan subhanallah sembuh itu yang kebola sembuh tadi sembuh dapat dia satu teroboh lagi kamping dan diberikan kepada Rasulullah Rasulullah menikmati sebagian jelas jelas berarti V dokter 60 ekor kamping itu satu tidak jelas jelas ya tergantung kalau di rumah sakit di rumah sakit memberikan jasa yang kecil dokternya setuju tidak ada masalah mungkin dokternya kata dia saya kalau di rumah sakit A yang non-musulik itu namanya V-nya lima kali ini tapi tidak ada masalah bagi saya ingin membantu membesarkan rumah sakit ini karena punya musulik segala macam Allah tidak akan menyiangkan itu pasti tapi jangan ada berharap semuanya semoga dokter semua seperti dokter itu ngasih V-nya setelah letaknya itu besarkan kebutuhan besarkan kebutuhan juga jelas tetapi bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh halib beliau masuk ke pasal kufa kalau pedagang dia menjual barang masuk ke pasal kufa kata beliau mengatakan ayyut uca la tarut tu ko ila tib i pasal perum ke hir wahai para pedagang ada pedagang batus tapi jangan tolak bila ada yang beli dengan keuntungan tipis jangan tolak jual saja kalian tolak nanti siapa tahu keuntungan yang besar yang kalian harapkan kalian tidak berikan kalau itu jasa begitu wahai para kalau ada yang butuhkan jasa anda dengan V yang kecil dan cukup untuk anda terhidupan anda jangan tolak khawatir nanti mengharap V yang besar tapi yang besar tidak dapat yang kecil pun hilang ya jelas ya silakan ibu mohon maaf bapak kita ibu yang tadi terima kasih terima kasih terima kasih Saya dokter Suci Saya dokter Oksidim Di rumah saya di Pemataan Menyambung tadi Dari dokter Anastesi ini Itu memang kalau untuk menentukan Akan kita lakukan Steril Itu memang screeningnya dari kita Dari kita Sampai saat ini Waktu saya di awal-awal Jadi Oksidim itu Kadang-kadang pasien minta Tapi Akhir-akhir ini sudah tidak berjudul saya Jadi ada screening yang lebih Lebih Apa namanya ketat lagi Jadi tidak hanya jumlah anak Tidak hanya usia Nah Ada beberapa yang Masih mengenjar Di saya itu Kalau yang kita lakukan itu Tidak ada yang Men-muslim Ya Pak ya Nah itu Kadang-kadang mereka itu Meminta dan memaksa Meminta dan memaksa Jadi Misalnya anaknya yang Tiga Nah memang semuanya operasi Kita menentukan apakah Secara Medis Operasi yang ketiga ini Kalau nanti dia hamil lagi Operasi yang keempat itu akan Berbahaya atau tidak Itu bisa kita lakukan pada saat kita operasi Jadi kalau kita pada saat kita operasi Kita membuka Perlu si ibu Kemudian kita lihat semua baik-baik saja Dinding rahim yang tebal Tidak ada perletakan Tidak ada apa-apa Tidak ada yang membahayakan Untuk dia hamil lagi di Tahun keempat atau kelima Itu oke Bisa tak apa-apa Jadi Saya biasanya begitu Jadi kalau Saya Ya Alhamdulillah Beberapa pasir saya Ada yang sampai lima kali Untuk Sesio cesaria Dan saya selalu Tidak pernah menjanjikan Akan saya Saya steril atau tidak Tapi Saya bilang saya akan lihat Apakah secara Medis Istri bapak Bisa untuk hamil lagi Atau tidak Kalau secara medis itu Membahayakan Akan saya lakukan steril Tapi kalau tidak Tidak akan saya lakukan apa-apa Dan kadang-kadang Untuk Untuk menunda Kehamilan Karena kalau terlalu dekat Itu juga akan berbahaya Itu saya menawarkan Menggunakan Cara Kontraseks yang lain Bisa itu Pada saat Pelaksusan operasi itu Jadi tidak Dengan steril Karena steril itu Kita melakukan Dibuntu Saluran Itu Itu bisa diperbaiki Itu bisa diperbaiki Hanya saja Tidak sebaik Asli yang pasti Nah Bisa operasi lagi kan ya Ya Terus Operasi kedua Dia Operasi Para ulama Berbahas tentang Pemasaran Ya Melobang Ngedik teringat Sebagian Para ulama Mengharumkannya Karena Ngedik teringat Bagaimana Menyakiti Dan apalagi Operasi Kalau Ngedik teringat Apalagi Apalagi Operasi Yang itu Sekarang Sakitnya luar biasa Kan Badan Anestesi Sakit Tapi Apakah Anestesi Kemudian Saki-sakit Saki-sakit Saki-saki Saki-saki Setelah Ternyata Suaminya meninggal Dan kemudian Akan mengecah Dibuka lagi Dan Dibuka lagi Pengen punya Anak Nah secara teori Kita bisa melakukan Operasi ulang Jadi rekanalisasi Kita dirangnya Tapi Bisa tanpa buka Enggak bisa Jadi harus operasi Itu ada Resikonya Jadi resikonya Satu Ambil lagi Bisa Walaupun Apa namanya Prosentasinya Dikir Yang terdua Bisa hamil Di luar kandungan Karena Nyangkut Di tempat kita Memperbaiki Jadi MGO-nya Nyangkut Di tempat kita Biasanya Kita sarankan Untuk Bihakku Dengan risiko Yang tadi Kita jelaskan Kita sarankan Untuk langsung Sajinya Bihakku Ini bagaimana Menurut Secara Satunya Bagaimana Selamat 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 Bihakku Apa yang Tuhan Masya Allah Ya Secara Bersertanya Sudah Sesuai Dengan Masya Allah Bahwa Kita Bukan Budak Pasien Pasien Minta Ini Minta Itu Ya Saya Bukan Budak Kamu Sehingga Kamu Bisa Melakukan Arrok Koda Saya Harus Begini Kalau Saya Gak Gini Gini Bukan Kita seolah-olah Kita seolah-olah Kita seolah-olah Di masyarakat Jangan karena yang ini Punya harta Kita punya kebijakan Dan selain itu Setelah saya mengawal Anda disumpahkan Dia dibelakukkan sesuatu Bukan berdasarkan materi Bukan masalah uang Ketika Anda tidak baik Untuk dia Sebagai manusia Jangan lakukan Walaupun dia memaksa Dan biasanya setelah itu Orang akan hormat dengan Seorang manusia Seorang muslim yang punya prinsip Itulah kehidupan Pasti Memang awalnya Jangan akan berkeras Tapi seorang ketika tahu Dia keras dan punya prinsip Prinsipnya sesuai dengan syarat Allah tahu tidak Orang akan hormat Dan Allah pun tidak akan menyediakan Ketika orang menabungkan Allah Dia tidak lakukan Bukan karena Kalau dalam sejauh materi Kan untung dia dapat uang Tapi yang dia Kerjanya bukan untuk cari uang Dia bukan Sudah uang Dia bukan Allah Maka orang yang berbicara Dan bukan Bukannya Allah Maka orang yang mengambungkan Allah Tidak akan pernah Menjadi orang yang ketip Dia pun Dia pun Dia pun Dia pun Dia pun Dia pun Terima kasih Yang bayi tabung Terima kasih 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 Ahmad Haji dalam disertasinya al-Namad dan sejijak, terus disertasinya untuk kepada masalah kontemporal tentang kehamilan. Contemporal, ada di sana bayi tamu, ada saya sahab, ada segala macam. Dari penjauan tinggi, lebih dari penjauan tingginya. Beliau, ada salah satu penelitian yang saya baca dari Australia, kata dia, sungguh menunjukkan syariah Allah sangat luar biasa. Selama kita melarang wanita memakai pakaian ketat. Kata dia, dari penelitian tersebut, dampak perempuan pakai celana ketat jeans kepada kesunggurannya berdapat berdasarkan suci. Kemudian, dampak stres perempuan di tempat pekerjaan dengan laki-laki dengan berlaku kegiatan seksual atau apa? Pelecehan. 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 Itu benar-benar. Pelecehan seksual terhadap kurbal. Dengan kata-kata teman sekantor, teman seksual kerjaan dengan berlaku-laku. Terkadang keluarkannya. Kadang tanpa disadari oleh pihak laki-laki atau tidak. Langsung kantor, sedarulang dengan pihak perempuan, kadang ngomong, mana-mana keluar. Itu dampaknya bisa mengubah siklus haid. Itu terlalu suci. Agama Allah sangat kemulia. Ketika istri saya dulu bersih PNS, anak sempat keburan pertama. Lalu ketika saya bawa karab shawdi, Masya Allah. Subur tuh. Makanannya makanan alat-alat. Nasi kapsah. Ada lagi kermis. Minum susu. Kemudian cuma di rumah saja. Tidak lahir anak semua disana. Pulang ke Indonesia, gak bisa lagi lahir anak. Subur anak semua. Lain kondisi Indonesia. Sebenarnya. Walhasis beredari. Tidak ada orang yang mati kelaparan koleksi yang tidak bekerja. Rezeki kita sudah terbentukan oleh Allah. Cuma kita mencari seperti yang tadi. Dan dampak stres perempuan bekerja tadi, Pasti besar kepada keluarganya. Pulang si ibu yang harusnya melihat anaknya dalam kadar sedih. Dalam kadar bermasalah. Menangkul anaknya. Tapi terambil kondisi marah. Malah pulang anaknya tampar ketika datang mau salam lagi ibunya. Ya tak tidak. Kurgian ini sekiranya lebih besar daripada materi kejabatan. Dan itu mungkin ibu dokter lebih. Menerti dalam hal itu. Menikah saya saya pikir. Allah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana solusinya? Pertama tolak. Pertama tolak. Ya. Setelah ketika ini. Sampaikan ke. Kalau ada. Di rumah sakit swasta. Sampaikan kepada. Pihak rumah sakit. Ini ada hadiah dari pasien tajit. Ini dia. Saya tidak mau terima. Bukan. Saya takut gapaikan bukan. Tapi Allah memarahi saya. Karena ini disuat. Karena sudah saya dapat gaji. Seserah rumah sakit. Kalau rumah sakit ambil. Kalau begitu ya. Karena materi sudah menjaganya hadiah. Dan si dokter itu sudah dapat gaji. Jelas ini. Dan ini bukan untuk profesi dokter saja. Semua orang gajian. Yang untuk jasanya sudah dapat. Dia dibalas. Digaji oleh pihak tertentu. Maka semua hadiah dari pihak. Penerimaan jasa. Dia tidak halal dia terima. Guru pun begitu. Ketika ada gajian. Guru-guru pesantren. Dari saya. Masih kasus baik sendiri. Tanya ke tempat itu. Orang tua wali burit. Senang. Ustaz anaknya. Baik-baik saja. Kami rawat. Dia senang. Dan dia berikan saya. Sebagai wali kelas. Sebagai. 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 Penelanjawab. Pengawas. Asrama. Hadiah. Boleh Ustaz. Ya itu. Arah. Yushwa. Ini pernah terjadi di mahal haba Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW. Memeritakan. Untuk. Menampil. Zakat. Dari. Dari. Lalu. Dari. Dari. Sahabat ini. Dengan. Terserah. Dari Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada dua. Dari. Dari. Yang satu. Ini adalah. Zakat. Yang beritahu. Rasulullah SAW. Yang ini. Ya Rasulullah. Ini hadiah. Yang diberikan kepada. Rasulullah SAW. Berdiri. Berhutbah. Dari. 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 Kaedahnya. Kata Rasulullah. Sungguh hancur satu kaum. Kami berikan dia amanah. Kami gaji dari sebuah tugas kerja. Karena. Amin. Zakat. Dapat gaji. Lalu. Dia pun. Datang. Melakukan tugasnya. Dan. Dia mengatakan. Kepada kami. Ini. Yang ditugaskan. Yang ditulis. Zakat. Dari. Ada pun. Ini. Adalah. Kata Rasulullah. Coba. Dia duduk di bawah. Di rumah. Bapak. Ibu. Apakah. Ada yang beri hadiah. Kalau tak tahu tadi. Tidak praktek. Di rumah saja dia. Kira-kira. Pasien tadi. Tidak. Tidak. Berarti. Dia diberi. Karena jabatan ini. Dan untuk jabatan ini. Sudah dapat gaji. Maka. Ini milik siapa. Milik yang beri gaji. Kepada dia. Yang repot. Kalau dia PNS. Itu berarti. Diselahkan. Kemen. Partner. Kemen. 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 Kemudian. Segeni. Untuk bersih-bersih. Segeni bertaubat data. Jadi kalau ada PNS. Atau karyawan. Atau. Atau karyawan terapeperintah. Atau biar umur berintah. Ingin taubat. Kirimkan kesitu. Tanpa memudukan nama. Tanpa disidak. Tapi kalau kasusnya kedapatan itu biasanya jendanya berat Kalau beri uang sogok ke polisi, uang damai ke polisi Kalau dari Saudi hati-hati Jangan pernah kasih dia uang damai Kalau anda kasih uang damai, risiko ada lebih berat Kalau tidak anda kasih uang damai, disana gampang Melanggar, umpamanya kedapatan di atas yang dibolehkan Saya pernah di atas 120, setelah lima kilo disetap oleh polisi Kamu tadi di atas 120 Ya, udah, tuliskan surat pelanggaran, udah jalan aja Tidak ada masalah nanti, bayar ke BEM Atau bayar melalui ATF Kalau sebelum dibayar, tidak ada masalah Kecuali kalau kita ada urusan dengan pemerintahan Semua data kita, ID kita, di-block oleh pemerintahan Dan di-block oleh mereka Semuanya ingin informasi Tidak ada di tinggal Tidak bisa, bayar dulu Uang, itu baru terbuka sendiri Ya Kalau kita kasih uang damai ke polisi Itu polisi senang Kenapa? Karena mereka akan mencatatkan kita pelanggaran menyonggok aparat pemerintahan Saksinya Anda dikenalkan Harus dipengaruhi ke pengadilan Dipanggil oleh pihak pengadilan Karena berarti tidak akan pidana Menyonggok aparat negara Kemudian didenda sampai Ya sebetulnya Rp4.000 Kalau tadi kecepatan paling 300 real Ya ini bisa Rp4.000 Dapatkan Rp10.000 Dan kemudian Polisi yang laporkan tadi Yang mencatat kasus tadi Diberikan reward setengah dari Rp4.000 Makanya polisi senang Kalau ada yang nyanggok dia Bukan dia terima sokoknya Karena kalau diakut Ketampuan nombor dilaporkan oleh Yang ingin dia akan dipecat di waktu itu juga Saya pernah memberikan hadiah kepada Karena tidak tahu Artur-artur sebelumnya Ada seorang pegawai di kampus Dia lihat itu Dia dulu pernah bekerja di Biaja Kampas Para Arab Baik Dia yang membantu pengurusan Kualitas Isar Saya dan istri Itu istri saya Karena dia Kita sering Hampir setiap hari Nanyain selama satu bulan Sampai bisa keluar Ya kita bisa berterima kasih Ketika aku pulang Saya beli baju batik Ya hadirkan kebelian Dia bilang Saya bukannya Tak menghargai kalian Kalau saya beli Baju batiknya Saya dapat baju batik Tapi saya dipecat Penggunaan Baju batik Kalau saya dipecat Mending becat Mending kalau saya beli Baju batik kalian Saya masih bisa bekerja lagi Jauhnya rata jati Dan itu saya sebagai desain Terlalu panjang Itu bakal ya Teruskan Saya sebagai desain Pasal sabdana Maaf Lupa mati Ibu rapat kampus Dan kemudian saya Di setiap Biasanya Kalau membimbingan Tesis Masus-masus-masus itu Kalau Dia datang Bimbingan ke rumah Kadang dia Buat oleh-oleh Kadang dia beri Kota Teriga Terima 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 Boleh-oleh Saya bilang Boleh-oleh Kamu saya terima Tapi nilai kamu Saya turun Kenapa Kamu cukup Prosep Kamu prosep Saya tidak mau Masus-masus Berkini Kamu Masus-masus Ya Otomatis Nilai kamu Saya turunkan Kalau saya Nilai kamu Objektif Bawa lagi Akhirnya Dia datang Kau Saya Terima Dua Kali Ya Seendaknya Kita menjadi Cepat Di masyarakat Apalagi Bapak Dikudah Malah Mulia Kalau Adani Masyarakat Bila Anda Melakukan Lama Sebut Bukan Ingin Mencari Percita Adik Tapi Karena Allah Yang Beritakan Kita Tidak Menentu Demikian Jangan Terima Hati Dari Masyarakat Kalau Terima Juga Katakan Kemudian Dia Mohon Bapak Saya Jadi Repot Dari Saya Harus Pantas Mengerahkan Ini Kepihak Management Masyarakat Karena Saya Bisa Terima Kalau Saya Terima Juga Kalau Di sini Ada Orang KPK Saya Nanti Malah Di Percat Saya Cepat Bagaimana Hukum Vaksin Lalu Apakah Dihalarkan Bedah Plastik Untuk Kecantikan Supra Vaksin Kemudian Budap Vaksin Ya Untuk Cepat Hukum Hubungannya Apa Kecantikan Atau Banyak 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 Vaksin Walaupun Terang Adap Tunggu Ya Kecantikan Dari Tenggui Tentang Kertifikasi Halal Terang Menyak Alkat Alat Dari Menjelam Itu Walaupun Ternyata Ada Kecantikan Halalnya Tapi Bila Resikonya Tidak Berikan Vaksin Lebih Besar Tetap Diberikan Atau Bila Itu Adalah Anak Tidak 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 Dilembangkan Seperti Vaksin Meningitis Ketika Buka Muncul Ya Vaksin Sedang Bisa Ya Mungkin Itu Mesti Riput Tentang Halal Nya Sama Ibu Tidak Tentang Tapi Vaksin Tentang 860 Semuanya Semuanya Sampai Di dalam Saya waktu itu Kaji Mesti Paksa Kalau Ada Salat Faksin Kalau Dari Salat Faksin Tidak Rupa Yang Maling Baik Sebelum Mas Allah Ah 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 Tidak Ah Tash yang sangat baik, sampai kebanyakan Allah pasti baik orang terkadang melihat bahwa gigi tidak pas tapi ternyata kecantikan, menarik bagi orang lain atau melihat hidung tidak pas, kecuali ada tashwik tashwik itu definisinya kalau dilihat tidak bagus hidungnya sumbing dan ibn yang sumbing ini kan dilihat sangat bagus ini boleh dilakukan pada plastik tapi kalau sudah cantik, setiap putih berpengalai orang lain tidak ada masalah saja berarti anda pikir anda lebih canggih untuk membuat manusia menjadi cantik daripada Allah s.wajar ibu dan bapak yang mulia yang melakukan tindakan ini sebaiknya juga bisa berikutnya ukuran di dalam plastik tadi yang ini kalau dilihatnya buruk namanya tangannya berlebih jadi adepat atau adepat, adepat begini ini kan buruk kan ya ini boleh ya tapi kalau dengan stashwik jadi mancun, tidak jangan anda pikir hidung mancun selamanya bagus, tidak dan jangan anda pikir kulit putih selamanya bagus, tidak maksudnya teman-teman Arab itu sering mengatakan kalau laki-laki tahu bagaimana nifatnya wanita hidup, tidak ada laki-laki yang mau dengan wanita buat warna putih orang lihat kulit putih cantik kan ya tapi sebetulnya kulit putih itu ada yang lebih diberikan oleh Allah dan diberikan kepada kulit putih jelas jangan tahu mengikutan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita cantik itu dia itu kan kecuali kalau firman berbeda dari kondisi hukum itu boleh Assalamualaikum Ustaz Apa nanya tentang hukum tanam benang bagi akwat yang ingin mengencangkan kulit benang-benang benangnya apa ini? benang-benang benang-benang usus menjadi besar ini benang-benang berbuah dari apa? benang-benang entinya apa dari apa? halal apa? ya entinya ada yang terjadi apa itu? jangan-jangan ada sebuah bumi Tidak, biasanya semua-semua yang berdiri. Tidak bagikan ya, umumnya. Sudahlah, cantik. Allah memang ciptakan kalau nenek yang kencang cucunya heran. Ini adik-ibu saya, bibi atau nenek? Tidak apa yang dibilang bibi pada dalam nenek dia. Ya atau tidak? Sebenarnya lagi juga berdiri. Alhamdulillah. Allah ciptakan kisah nyaman seperti itu. Terjuali di luar standar kumumnya orang dan jelek itu iya. Tapi di luar standarnya orang malah lebih jansi. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah dibolehkan mengikuti asuransi profesi dokter mengingat banyaknya tuntunan terhadap dokter saat ini? Dan bagaimana asuransi? Tuntuntan. Tuntuntan. Bagaimana sehususnya, Ustadz? Alhamdulillah. Ini apa tadi? Asuransi profesi. Ya. Maksudnya tidak ada tindakan kesalahan profesi dibayarkan dari asuransi begitu maksudnya? Ya. Kalau dia berhenti dari dokter atau dipecat dan sebuah tanpa asuransi atau hanya tuntutan tadi saja. Ya. Nah. Kalau sangat pertik. Kalau sangat pertik. Tinggal minta. Kalau pandai syariat. Seperti BPJS tadi kan pertik gitu. Ya kan. Pasti pertik BPJS. Ya. Apalagi sebentar lagi diwajibkan. Tinggal kita minta. Sesuai dengan syariat. Seperti yang dilakukan oleh dokter Budi tadi. Walaupun itu masih tindakan pribadi. Kalau tindakan dari ikatan. Diti. Menyemintan. Siap. Tapi kita buat sesuai dengan yang sesuai syariat. Sesuai syariat itu. Artinya kita tolong-tolong bila ada teman-teman musibah. Ya. Tuntutan kesalahan profesi tadi. Kan musibah namanya. Kita saling bantu dengan. Jumlah kuda dia. Kita tidak dapat kesalahan. Ya kita berpahala. Bantu orang yang dalam kesusahan. Tidak-tidak. Tidak. Tidak akan hilang. Kita yang. Terjadi musibah. Teman-teman juga bantu dengan dhingun. Ini dalam skala kecil. Kepun ada daya para keluarga biasanya kan. Sekarang tinggal dibesarkan. Tinggal dibesarkan. Kemudian dia diguat sebuah gini. Harga yang besar seluruh Indonesia. Semua dokter ikut. Tinggal dibuat. Diminta mamanya sebuah lembaga untuk menjadi. Sebagai kepala-papalnya. Dia yang mengambil dari kuasa Taruhi Yura Kemudian dia Dia dapat Dari itu dan tidak Untungnya tidak milik dia Artinya bisa disyariahkan Ini yang saya maksud Dia penting Tapi bila Kita sebut syariat Seperti tadi akan mengundang Merta Allah Padahal masih bisa kita buat sesuai dengan syariat Allah SWT Alhamdulillah Itu sudah dikubirkan Sudah dantang-dantangnya atau sudah diwajibkan Masih wacana Atau sudah ada Sebelum ada yang syariat Cuma satu-satunya Tidak ada yang syariatnya Tinggal kita syariatnya Tinggal kita syariatnya Bahkan umumnya Dr. Genggara-gitan muslim saja Lampas saya presentasi muslim di EI Dr. Gigi itu yang muslim Sampai 70 Cuma masalahnya Kebanyakan muslim sama saja Tidak mengerti halal-haram Tidak mengerti halal-haram Tidak berarti bersulalat Walaupun Ada yang mengatakan suara Dengar Kok aneh Tidak wajib bilang haram Sama orang Tidak mengerti halal-haram 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 Tidak mengendami Tidak mengerti halal-haram Tidak merupakan Tidak mengerti halal-haram Minta agar semua transaksi di dalamnya itu, spesial hidup syariat. Karena emas akan menyempat, bernyakit tiba. Baiknya, kami akan direncanakan 2 bulan, baru jauh setelah setengah, jika mau finisi. Dan mereka nanti, kita pertama mengkritikasi dulu, mana yang diperkirakan ada musuh tidak syarikat, A, B, C, D. Nanti kita serahkan ke dia, nanti mereka ikut solusi. Setelah mereka solusi, mereka akan langsung lagi. Udah benar atau belum? Kalau belum benar, tinggal bisa berbagi. Kalau sudah, terbaik ada kalau sudah. Ya. Karena ada keinginan dari, karena Alhamdulillah diantang itu sebagian besarnya, sudah mulai sadar tentang masalah syariat Allah. Sama adalah hibah. Karena kita tahu untuk dilakukan hal, 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 dan penyakit besar bagi kita, pasti kita akan keluar sepada dari itu. Tanya itu saja. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jawab pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya dokter hewan, bagaimanakah hukumnya saya menyuntik, mati, hewan yang sudah dipunis tidak bisa disembuhkan? Dapatnya apa kalau di jelasinmu? Penyakitnya meragam yang lain? Ya, Pak Ustaz. Hah? Bisa menularkan. Bisa menularkan, iya. Enggak apa, dimatian. Apalagi dia hewan. Yang kalau dimatian, manusia. Kalau hewan, boleh dimatian. Alhamdulillah, Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya dokter yang bekerja di kesantikan, atau Aesthesis, walaupun hukum dasarnya tidak melakukan perubahan wajah. Namun, apakah termasuk membuat wanita untuk bertabarus? Syukur, Ustaz. Pertanyaannya, apakah dipercantikan, untuk bertabarus? Tabarus itu kalau mukanya di pamer-pamerkan, tidak dapat orang banyak. Kalau dimatain di rumah saja buat suaminya, tidak tabarus namanya. Tapi, masalah seperti yang tadi. Perbaikan wajahnya tadi, ya, apa yang harus perbaikan wajahnya tadi? Merubah cipta Allah atau tidak? Ya, tapi kalau mengangkatkan penyakit, ada flek-flek hitam yang gantel, yang sakit, diangkat itu bukan tambah lulus namanya, diangkatin penyakit. Atau telinganya bulat begini, bulat, diperbaiki. Ini bukan namanya tambah lulus, ini bukan namanya perbaiki agar sesuai dengan kebanyakan manusia itu boleh. Tapi, kalau seperti yang tadi, yang biasa jadi dimanjung-manjungkan, jadi tidak bagus juga, nanti tunggu terus kebanyakan masuk. Terima kasih. Selanjutnya, Ustaz. Apakah pengertian dari risuah? Lalu, risuah, bagaimanakah yang diperbolehkan Ustaz? Supran. Tidak ada risuah yang diperbolehkan. Rasulullah mengajab yang menariknya menyerahkan uang risuah tadi, menerima uang risuah, dan bahkan perantara risuah, Allah, Allah, risuah baik umat, semuanya dalam neraka. Kita tidak ingin ini. Maka, Bagaimana membedakan antara hadiah dengan risuah? Hadiah itu boleh dalam salam. Laha aduh, laha aduh, laha aduh. Saling berhubungan dia, kalian akan saling menciptai. Kaedah dalam risuah adalah, seperti dalam hadis Nabi tadi, kalau dia tidak sedang melakukan progresi tadi, dia bukan pasien anda. Jadi, Masya Allah, melihat atas orang nubal, sering di masjid, senang dia. Masya Allah, sering masjid, Masya Allah diberikan hadiah, diberikan minyak wangi, diberikan jam yang ada, jadwal seorangnya. Ya. Jadi, kerja itu pasien anda. Boleh tidak diterima? Ini betul-betul minyak iya. Jelas? Tapi selama ini, tidak pernah ada nasihan dia tetangga. Dia tetangga anda. Ketika jadi pasien anda, ya, ini kecuali kalau pasien diklinik sendiri. Itu bukan isuah namanya. Oh. Ini kalau anda diklinik orang lain, dan digaji oleh klinik tadi, ya, maka ini namanya isuah, karena anda digaji oleh orang. Ya, maka semua hadiah itu bukan beli anda, karena jasa anda sudah dibuat gaji. Ini milik yang menggaji. Makanya saya katakan tadi, serahkan isuah tadi ke pihak penganjemen rumah sakit, atau penganjemen klinik. Kalau anda yang punya klinik, anda yang punya klinik, mungkin bagus juga sebenarnya dilakukan di beberapa tempat cucian, uang tip, cucian mobil, uang tip terhadap di sini. Karena uang tip ini, atau hadiah gratifikasi ini, merusak perusahaan sendiri. Kalau anda punya klinik, pasti rusak. Ya, atau tidak? Dokter yang sering dapat tips, dapat kemudian hadiah, akan ini dokter yang lain. Ya, atau tidak? Akhirnya ada puter-puter, persian, rusak rumah sakit anda, rusak. Ada gara-gara dokter tadi. Caranya agar tidak, katakan pada setiap buat pengumuman, bahwa hadiah tertius untuk dokter, kalau ingin, ngasih tahu bisik. Nanti dibagi rata buat berita tadi, atau teman semuruh rumah sakit. Wallahumma'alaikum. Alhamdulillah, lanjut pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mewakili rekan-rekan sejawat dokter ingin menanyakan hal bagaimana hukum menerima sponsor, seperti pembiayaan seminar dan akomodasi dari pihak parmasi secara langsung. Apakah hukumannya sama antara? Sesuatu. Bukan, Ustaz. Satu, dokter tetap yang mendapatkan gaji tetap dari pihak rumah sakit. Yang kedua, dokter, paruh waktu, ya, Ustaz yang mendapat jasa medis sesuai jumlah pasien yang ditangani. Sekurang, Ustaz. ya, betul, walaupun tetap, walaupun part-time, walaupun berdasarkan kedatangan jadi gaji, tetap karyawan. Ya. maka hukumnya, maka hukumnya sponsor tadi, kalau diberikan oleh pihak pengosok obat, ya, kepada dia, ini namanya isho. Solusinya bagaimana? bilang kepada pihak pengosok obat, jangan kesayang. Ya, berikan kepada penjemen rumah sakit, nanti penjemen yang nyerahkannya ke atas, ya berarti dia sudah retor. tidak ada gaji tanpa hadiah. Jelas? Gitu caranya. Kalau biar rumah sakit tidak mau, karena ini akan merusak rumah sakit. Iya atau tidak? Biar rumah sakit merusak akhirnya tidak tahu. Kalau dokter tadi dapat nanti dari perusahaan 4A atau 4B, terus ada di rumah sakit dalam klinik, ya. Awasnya dokter akan merekomendasikan mana yang masih besar, semua otomatis. Kita biar manusia seperti itu. Ya, karena itu dia tidak lagi berbuat profesional, objektif, berdasarkan apa yang berdia baik dan cocok. Ya. Tapi kalau biar rumah sakit punya tujuhnya, tidak ada masalah. Bila kepada pengosok obat, atau dia butuh seminar, minta ke rumah sakit. Rumah sakit yang minta di tetap datang ke pihak pemasok obat. Bukan dia yang dapat saja di rumah sakobat. Tahu solusinya? Tapi ini namanya minta-minta, bagus gak? Hmm. Minta-minta berfokus. Apalagi dokter tak minta untuk perkara biasanya. Tahu solusinya? Menyakit. Menyakit. Astagfirullah. Tahu solusinya? Amin. Bagaimana berjadinya penyakit? Cuma yang muncul tulang saja masih bisa hidup? Tanya ke Allah. Karena ini kubatmeku masyar kita harus nanti akhirat. Tidak sampai berhubungan-hubungan Tapi tidak ada lagi Makanya tulang saja Alhamdulillah, lanjut Ustaz, saya propensi apoteker Ustaz, berapakah ketentuan margin harga obat yang sesuai dengan syariat Islam? Ustaz, saya ada ketentuan obat Ada ketentuan pemerintah ya Ada harga Sekarang tertinggi Berarti sudah dibisa, ambil upah jatah situ kan ya? Hah? Tidak boleh lebih, turut? Boleh Ya, sudah, sudah ada ketentuan Dalam syariat Islam Dari modal berapa pun boleh anda mengambil perhitungan? Sampai terbuncuk harga pasar Jadi harga pasar tidak boleh Tidak boleh lebih dari sepertiga Ini modal buku mamanya Rp40.000 biaya jatahnya Ya Tetapi ketika saya pulang, saya ingin saya tak tinggi gua dengan anda pulang Kata para penerbit, kata para tokoh setiap buku Kalau tidak perlu, Ustaz, kita tidak mau juali Karena kita tidak dapat Kalau diberangkan Rp40.000, ya sudah saya jual Rp50.000 Kita tidak mau juali, Ustaz Dan pun orang-orang yang dibuat itu tidak butuh kekurangan Kepurangan Ya juga sih Lalu Harga pasarnya Kalau yang sekian ramah Kemudian Harga berapa? Ada yang bilang Rp100.000 Rp200.000an Ada yang bilang Rp180.000 Rp150.000 Rp150.000an Seperti harga pasar Maksudkan Rp160.000an Rp150.000an Dan itu masih boleh anda naikkan menjadi Rp180.000an Seperti yang tadi Rp180.000an Rp60.000an Rp230.000an Masih boleh anda jual sebanyak itu Kalau ingin lebih lagi sampaikan kepada pembeli Ini buku ini di tokoh saya beda Kalau di sana harga Rp160.000an Itu Rp150.000an Di tokoh saya Rp235.000an Lebih harga Rp5.000an Boleh tapi sampaikan Bahwa anda mahal Mau dia gak beli? Mau dia beli Ini mungkin yang sangat asli Yang lain jadi nantau ya Kadangnya Jangan kita masalah Yang berisik itu Allah Bukan karena anda harga kurang Karena badan bagus Tidak Banyak kasus teman-teman Tidak 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 Kalau kamu nikah-nikah, akan menghentikan uang bulan-bulan untuk bapaknya Kau pelajar dulu aja yang serius Tapi dia tetap berani nikah Bagaimana uang-uang harusnya? Kita buat dua, 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 mulanya mulanya dihentikan Akhirnya tetap berani nikah Lagi-lagi kan tidak perlu disingkan orang keluar untuk nikah Karena kondisi dia mungkin tidak terbayang Dia berada di kampung, kita dibantu Kan tidak terbayang kan ya kondisi kebutuhan anaknya Orangnya tetap nikah Nikah kata dia, saya Ustaz mulai berusaha Ustaz berbisnis Bisnis pertama Ustaz dapat uang nikmatnya bukan main Ustaz Akhirnya saya depo di ITB Dibuat saya di ITB, Ustaz Tapi tonton buka di Sederbitu bisnis Sekarang dia punya perusahaan di Jakarta Tinggal tetap di kampung di Lompok Sekali dua bulan datang ke Jakarta Jangan lihat perusahaan yang menawasin dan ambil kuah Gak terjadi Ini yang punya you-meerkan Pak Fahra Mas Melek Ingat, berarti saya katakan Alhamdulillah Anda Deko Kalau Anda tetap selesai jadi S1 Seperti kebanyakan insidur Gajinya pas-pasan Pas akhir bulan pas habis Pas akhir bulan pas habis Sekarang Anda jadi kepesahan Tinggal di ujung pulau Perusahaan dari ujung pulau Tidak pernah bekerja Uang dapat terus besar Ini kenapa? Karena kebintaran dapat reski? Bukan Karena Allah yang berreski Jelas Masalahnya ini masalah yang paling kulit Mungkin terhadap kehidupan Karena semakin tinggi pendidikan orang Dia merasa logikanya semakin kuat Sehingga dia merasa Tidak ada sana adil Allah Ini berbahaya Ini berbahaya Sangat berbahaya Bahaya yang beri orang pintar itu Dia tidak merasa Kembali kebanyakan Allah Dalam kehidupannya Padahal tidak mungkin Alhamdulillah Lanjut Stad Stad Saya ingin menyanyakan tentang Pengobatan di Bundabawi Atau Bukang Bagaimana pendapatan Stad Mengenai efektivitasnya Mengenai efektivitasnya Saya tidak ada penelitian khusus Dalam hal ini Kalau bertanya Bagaimana pendapatan syariahnya Itu bagian saya Kalau begini Bawa torek Baca jurnal Bagaimana Bapak Ibu Ada yang Saya memberikan maksudnya Ini kan Diput Nebawi Pengobatan Alhamdulillah Bukan berarti Kan kita katakan Dalam kasus Semua amalan Beda dengan ibadah Kita Berobat bukan seperti Nabi saja berobat Tapi kalau ibadah Harus seperti Nabi beribadah Sama seperti Kita berbisnis Mencari Berdagang Tidak seperti Nabi berdagang Tapi selagi Tidak diharumkan Boleh Rasulullah dalam hal ini Untuk pengobatan Membuat kaedah Seperti kaedah Berdagang tadi Kaedah berdagang Selagi tidak ada Libar Zolim Dan wawak Kemasan yang boleh Dalam kelab-kelab Juga kata Rasulullah Tadawaw Berobatlah kalian Wala Setadaw Dan jangan Berobat dengannya Jelas Berarti Untuk pengobatan Tidak bisa Seperti pengobatan Negan Nabi Sallallahu Aleyhi wa sallam Ia atau tidak Ia atau tidak Ia Kalau anda hanya Berobat Seperti yang buat Nabi Tidak buka-buka Sepuh Saya waktu Ada kista Di langkah Masa Depan Otak kecil Sempat Menggambang Berapa Ramadah Sampai Subhanallah Ilega Kauasa Saya Kauan Nabi Keras 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 Terima kasih Sekali Kalau Dia Makin Hambat Kalau Bercaya Dari Allah Sampai 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 Bapak Eka, kata dia, saya gak berani, teman-teman Eka dekat pasang otak Dia tetap ada, apa namanya, dia sesuka kaki kirinya nanti berbahaya kepada otak bapak Dia gak berani, dia kata sebagainya, berdatang orang tua sama dengan nama anaknya kepala yang mau dibedak Bapak Eka, dibuka, ditugat, tangankan Akhirnya bapak dan ibu saya masih menjawabkan, yaudah cukup jalan tersantik alternatif Alhamdulillah, teman-teman, diurut pada tempat yang akan habis herbal, ibu membantu, tapi kemudian Tama seperti tidak bisa tertangani dengan herbal Dan akhirnya istri saya ada sedikit, bapak kedewa Karena, walaupun gak bagus sebetulnya, kabar Allah, Masya Allah Maksudnya, kalau lebih awal, lebih yang berjaga, tapi tidak terlalu lama saya menahan sakit Tetap sakit, tetap sakit, tetapi setelah, kita nak kecil itu, cari, kita nak kecil, maka sakitnya makin berat Ya, tapi saya juga ikut orang tua, kan Lalu kita dantang kecil, baru belakang kecil, ya Mungkin juga sampai, orang tua, sekitar kecil saya sudah berat Lalu kita dantang kecil, lalu berat kecil, baru belakang kecil, ya Tentunya malah memperbanyak sakit, kalau tidak pas, tidak sesuai Kenapa? Walaupun itu bilang, kasus Ustaz beda, Ustaz Ustaz makan lima ton herbal, itu tidak ada dampaknya Karena di sini, itu tidak ada saluran darah, kata dia Jadi, kisah saya itu, kata dia, kasus sejarah ke dunia Ini, kisah Ustaz ini, semua manusia setelah dibawah serda, setelah dibawah ke lab Ini ada pada setiap manusia di waktu ebrio dalam perut ibunya Tapi, kemudian, yang Ustaz melalui-melalui hilang Ya, Ustaz kalau patitkan tidak hilang mental terus Lalu, yang katakan, kenapa baru sekarang beratah sakit? Apa sudah dari bayi? Kata dia, kemungkinan stabilis Apa? Kondisi setelah, setelah, setelah tidak stabil Yang katakan, betul Sejak saya pulang dari Arab Saudi ke Indonesia, semua malah Di Saudi sampai, biaya hidupnya Cuma pustaka, kampus, mesjid, pasar, rumah Itu saja, tidak ada kemana-mana Besiswa adalah Semenjak Indonesia Subuh Sudah jalan mengajar Filipiak Terus itu mengajar Filipiak Terlaku 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 Setelah sungguh Setelah selesai Asal Sampai setelah mengajar di program S2 ekonomi syariat Di beberapa negatif Ada di IPB Dan di pulau Ada di Tersaki Dan di Kuningan S2 ekonomi syariat Tersaki Kemudian di Lohalrut Imah Di Bogor Kemudian di S2 ekonomi syariat Dan di Bogor Begitu Begitu kita Sampai jam 11 malam Semuanya nyetir sendiri Karena belum ada gaji saya Belum dapat gaji Likia itu gajinya setelah Satu semester baru dirapel ya Memang semuanya Gajinya tapi Setelah terjalan itu susah Terlalu Hari ini pun Sabda di Ahad Khajin kemana kemana Kadang keluar kota Kadang keluar kota Itu pun Jaman marah-marah Sekarang ini Kok kita langsungkan Kok kita dapat Sekarang ini Tidak dapat Masjidnya Walau hasil dalam Empat teruk Sehingga kata dia Muncul Penyakit Yang Selama ini Sebutnya tidak masalah Jadi muncul Teruk sakit Selama lebih Empat bulan Yang mengkhawatirkan Karena istri saya itu Saya sempat Transfer Uang Ke seorang Dan saya tidak tahu Lupa Sedikian ternyakan istri Sehingga Ya itu istri Sampir 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 Kemudian Di Kamu transfer Enggak Ya Ada Ada salah Kedisi Saya Gue Tidak Ada Hukum Dia Sudah Tidak Dan mungkin ibu dan bapak yang pernah ikuti kajian saya sebelum di kandang itu, mungkin berasa Banyak perpujapan yang belum pulang seperti, gak beres lah ya Ambilah setelah kandang-kandang ini, ya Teman-teman bilang, ambilah Ustadz, kalau gajian Ustadz dah ikuti dulu kembali dulu Ustadz Kenapa tadi itu? Ya, makanya saya ingatkan, anda terhati-hati, bisa menyampaikan itu kepada masyarakat lebih baik Dan saya pun sering memberikan testimoni itu kepada masyarakat Ada yang bisa dengan herbal, ada yang tidak bisa dengan herbal Ya, dan ada herbal yang bisa menangani penyakit, ada yang tidak bisa menangani penyakit Maka, bijak akan mengambil sebelum terlalu berat Makanya, ketika minta suatu di Raja Suudi Serojat, mereka minta pandangan saya, saya bilang, saya korban dari herbal Bukan dermanya garus, bukan Tapi, ada yang bisa dengan herbal, ada yang bisa menangani dengan herbal Yang harus dapat menangani dengan medis Alhamdulillah Tanyaan selanjutnya Ustadz Ustadz, bagaimana ketika kita menerima pasien yang mengidap penyakit HIV AIDS Namun kita menutupi kepada pihak kuatnya untuk tidak menceritakan pas penyakit tersebut Dan pasien tersebut mengatakan ke dokter bahasanya jangan diberitahu pihak kuatnya atas penyakit yang dialami Bagaimana hukum dokter tersebut Ustadz, karena sudah berbohong pada keluarga pasien Tetapi, apakah selamanya, orang yang terhidap penyakit ini dia membuat Raja Suat? Maksud saya, apakah penularannya semata-mata hanya dengan berdinah? Tiba-tiba Ada dengan Profusi darah Profusi darah itu Yang terlalu Terjadi selama ini Akibat profusi berapa saya Kalau memang Kecil Berarti memang Umumnya terjadi karena Besar-besar Ini kesempatan kita ketika Tidak tahu untuk medakwah di dia Untuk mengajarkan Dia bertobat kepada Allah Setelah dia bertobat Baru anda Bantu bertobatan tadi Mumpung namanya masih baik Di kawasan muslimin Tidak perlu anda Bocorkan itu kepada orang baik Kalau dia bertobat Tetapi kalau mungkin anda Dia berbahaya untuk keluarganya Anak mamanya dia seorang Seorang perempuan Atau seorang suami Itu mesti juga diingatkan kepada dia Risikonya tinggi Untuk anak istrinya Atau suaminya Berarti dia secara Bantu dia berbahaya untuk berbahaya kepada Allah Itu penyembuhan yang paling baik sebelum terapi medis yang diberikan Karena sakit dengan berbahaya kepada Allah Itu lebih berat daripada Sakit yang sifatnya adalah medis Atau sifatnya jasmani Sifatnya rohani Sakitnya Sifatnya ngerasa Kalau sakit Medis Sakit jasmani Memang berat di tubuh dirasakan Tetapi dapat pahala Setiap penerangan Setiap sakit Setiap menahan sakit Dapat pahala Sisi Allah Assalamualaikum Dia beri Berikan pahala Terpada kita Sebanyak-banyak Maka Ini bagian dari Memberikan Psikologi Jiwanya yang baik Untuk pasien Kalau Kata Rasulullah Ma musibah Musibah Di musibah Tidak 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 Sakit terangan yang diderita Seorang muslim Melayakan Allah yang mengangkatkan Derajata dan mengambus dosanya Tapi karena sakit, karena maksiat Tadi yang belum berhobat Ini berat Berarti kalau dia Setelah berhobat pada Allah, bantunya Jelasnya kita Jelas Bagaimana hukumnya Obat KB dan semua Metode kontrasepsi Jika tujuannya memberikan jarak kelahiran Sehingga sehat Fisikologis ibu dan anak Saya inginan tidak selama Jarak kelahiran itu baik Dan tidak selamanya Jarak kelahiran yang bedek Adalah buruk Betul? Betul atau tidak? Mampu orang memberikan rezeki Jangan tahan-tahan Dalam rezeki kan namanya ini Nanti ada tahan Sama sejuta bayarannya Itu pun 40% Pemungkinan Kecuali Dan kadang sakit Boleh buat Mampu masih sehat Sejar Karena Anak adalah Pahala yang kita Menurut Ini perlu Tengok-tengok Tekankan kepada Para pasien-pasiennya Jangan takut punya Anak banyak Bukankah Menurut saya Anaknya 8 orang Alhamdulillah Saya anak ketiga Beberapa? Ada yang anak ketujuh? Ada yang kelima? Anda sendiri Anak keberapa? Anak keberapa? Kedua Agama KB Kenap 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 Kalau bapaknya KB Melahir Beliau Alhamdulillah Bapak-Ibu Sebelumnya saya mau maaf Pertanyaan yang Belum saya bacakan Karena mungkin Beberapa yang saya Tidak mampu baca Karena tulisan dokter Dan ada juga Sangat panjang Bapak-Ibu Mungkin Ustaz Disimpulkan saja Ustaz Mengenai Masyarakat hari ini Halal-harang Dan di Jokster Dan di Medis Ustaz Masya Allah Halal-halal Adalah kaedahnya Selagi Perbuatan tersebut Tidak melanggar Isyarat Allah Baiklah Astasi Mampu tidak Kedatakan Beris Hukum Astana Adalah Buah Dan Boleh kita Kita lakukan Sehingga Membuat Seorang muslim Dalam Dalam Berkarya Dalam Berkarya Sangat Inampatih Bisa Membuat Apapun Saja Tapi Jangan Dalam Ibadah Kita Inampatih Dan Ibadah Keakhir Inampatih Sesuai Dengan Rasulullah S.A.W. Yang tidak Mungkin Akan Berkembang Tetapi Di dalam Masalah Dunia Seperti Ini Allah Bukan Mungkin Itu Boleh Kita Menjadi Manusia Terbaik Berikan Nampas Banyak-banyak Yang Buat Anday Suatu Terapi Andai Suatu Obat Medis Andai Suatu Layanan Medis Secara Yang Anda Terbuka Sebagai Profesi Bidang Sebagai Bidang 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 Terbuka Lelah Jantung Pak Dan Terut Terut Dipakai Bagi Orang Pahala Yang Terus Anda Dapatkan Menarik Semoga Buat Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Selamat Ibu Sekalian Kita Sudah Selesai Membah Sampai Dari Hari Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kekurangan Yang Milik Allah Bapak Ibu Sekalian Yang 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 Lebih Lanjut Mengenai Sekolah Membah Bapak Ibu Dapat Mengambil Prosuk Di Depan Kemudian Ingin Mengetahui Bagaimana Cara Membah Enak Di Luar Kita Sudah Menyediakan Buku Bapak Ibu Mungkin Boleh Di Luar Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Lagi Kami Kami Pemitian Kesempurnaan Yang Menurut Allah Bisa Tutup Dengan Dua Kapalat Inglis Subhanan Allah Mula Bih Amrita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukul Terima kasih. Terima kasih.